Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di YouTube channel aku BibaHabit kali ini kita menonton video show lagi belum review ya apa itu? sebelum aku ngasih tau aku mau nge-review apa kali ini aku mau ingetin buat kalian yang baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe untuk jangan segan-segan tombol subscribe-nya terus jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar setiap kali aku upload video kalian bakal langsung dapet notifikasi terus juga kalau kalian suka sama video aku jangan lupa klik mulanya dan jangan lupa juga kalau mau ada yang kalian tanyain boleh komen di komen box di bawah terus juga jangan segan-segan buat share video aku ini ke semua sosial media yang kalian punya kita lanjut aja ya tanpa panjang lebar lagi nih muka dimana aku kali ini mau bikin vlog review tentang masih skin care lagi nah skin care nya itu apakah itu kali ini skin care nya bukan skin care merek lokal akhirnya ada juga skin care merek luar yang aku review dan aku coba udah untuk aku pake karena biasanya aku kalau nyobain skin care luar itu pertama jarang nemunya ya susah didapet sih barengnya terus juga yang kedua adalah alasannya pasti karena price it's more pricey ya jadi rata-rata tuh mahal dan biasanya kalau udah masuk sini udah masuk Indo itu dijual dengan harga yang kadang bisa dua kali lipat dari harga jadi kadang itu kayak kesel sendiri gitu mahal bangsi gitu dan sering juga nemu kalau ada yang jual harga tuh kayak gak masuk akal gitu jadi ya jadinya males akhirnya yaudah deh pasti ujungnya nyoba dulu nyari ada gak produk lokal yang serupa yang fungsinya sama kandungannya juga ada seperti yang produk luar ini kalau misalnya ada yaudah nyobainnya lokal tapi kalau gak yaudah dan misalnya kita emang butuh gitu ya mau gak mau kita begitu ya nah produk ini udah hype udah dari beberapa tahun yang lalu sih cuma gue baru tau pertama sama produk ini terus juga yang kedua gua juga baru tau dan akhirnya sering nonton di youtube youtube channel juga banyak yang ngebahas beauty influencer yang udah pada hits tuh pada ngebahas produk ini dan akhirnya atas dasar rasa penasaran yang tinggi juga rasa rasa yang tinggi karena banyak yang bilang bagus akhirnya gua merasa untuk beli produk ini apakah itu ini dia The Ordinet yang ahad 30% BHA BHA 2% peeling solution jadi ini adalah peelingnya The Ordinary yang ahad 30% BHA 2% ini dia kan produk luar dia metin canada ya guys metin canada kalian pasti juga udah ada yang tau dan udah banyak yang cobain juga ini aku belinya di Shopee dan ini dia garanti jual yang produk original ya asli nanti aku juga bakal taruh deh link Shopee nya tempat aku beli kemarin di description box jadi ujar kalau kalian ada yang belum nyobain bisa dan ini aku dapet harganya tuh yang masih termasuk masih atal harganya sekitar 200an berapa dan itu untungnya pas alhamdulillah tapi pas gua mau mesen itu lagi diskon jadi dapet diskon jadi harganya tuh cuma dapet jadi berapa gitu kan jadi 200 berapa jadi tanpa pikir pikir panjang lagi gua langsung order si The Ordinary karena jujur gua penasaran banget sama The Ordinary AH30 plus AH30 sampai AH2% healing solution terus pas saat si The Ordinary ini lagi on the way istilahnya belum lagi dalam perjalanan pengiriman belum nyampe di rumah ya nggak di rumah gua yang ngirimkan lelaki antar sih itu masih nyari-nyari informasi juga tuh nonton-nonton di YouTube channel ketemulah YouTube channelnya si Dr. Richard Lee Mars ya dia ngebahas tentang The Ordinary jadi dibilang sama Dr. Richard Lee ini bahwa The Ordinary ini problemnya adalah ilegal distribusi otomatis langsung gantungan gitu jadi utak wah ternyata terus sempet juga di videonya Dr. Richard Lee itu bahwa peeling ini kalau chemical peeling itu nggak bisa untuk directionnya itu tidak bisa digunakan atau dipakai langsung sendiri sama kitanya yang punya muka dia harus digunakan eh dipakaiin misalnya di apa ya ditelaksanakan oleh petugas medis yaitu dokter kecantikan atau dokter yang punya sertifikasi di bidang kecantikan kulit kayak gitu ya udah gua makin jadi ternyata kayak gitu jadi panik gitu dan sedangkan gua udah pesen gitu kan dan barangnya belum datang cuma ada ininya pasti akhir videonya setelah ini petugas medis itu ngasih tahu bahwa dia memang dia tidak menyerahkan pemakaiannya itu pemakaian The Ordinary AH 30% BHA 2% during solution ini seminggu sekali bahkan banyak yang menyarankan 2-3 kali seminggu jadi menurut dokter Richardly kalau memang kita udah terlanjur punya si The Ordinary AH 30% plus BHA 2% ini dia menyarankan pemakaiannya itu tidak lebih dari 2 minggu sekali jadi 2 minggu sekali itu udah paling maksimal yaudah akhirnya gua bener-bener apa ya ikutin saran sesuai saran dari dokter Richardly Marsing jadi gua pake itu 2 minggu sekali nah dan banyak kan setelah dari sekian banyak video-video yang dari para beauty blogger yang ngebahas si The Ordinary AH 30% plus BHA 2% ini itu mereka bilang katanya apa kuat kulit kita pake pertama kali itu bakalan sakit kulit kita tuh kayak berasa perih pedih gitu kan cek-cekit yaudah akhirnya gua makin panik juga kan makin ini juga makin khawatir gitu guys istilahnya waduh kok gua kayaknya seperti melakukan kesalahan dan apa ya kesalahan dalam memilih gitu jadi itu makin ini banget makin jadi aduh gimana ya gitu dan jujur kalo peeling chemical peeling sih bukan pertama kalinya gua melakukan chemical peeling karena beberapa kali juga gua melakukan tindakan chemical peeling tapi di klinik dokter kecantikan keanggangan gua disini jadi kalo secara pribadi manual gua sendiri yang pake ini baru pertama kali nih jadi kayaknya si The Ordinary ini juga yang AH 30% plus BHA 2% yaudah gua bismillahirrahmanirrahim kan cobain udah dengan rasa penerasa was-was dan gak takut juga khawatir gitu bakal gimana nanti muka gua akan ini gak ya akan rusak atau gimana gitu apalagi denger katanya nanti pas pertama kali makin itu muka kita bakal panas, sakit, pedih, perus gitu yaudah akhirnya gua memberanikan diri bismillah gua uci muka terus bersihin wajah pake vessel wash terus gua pake wajah pake kapas baru gua olesin si The Ordinary ini sekitar 3-5 tepes gitu ke jari terus gua ini tep-tep ke wajah tuh yaudah terus gua rasain gitu kan di muka dan ternyata itu emang berasa kayak cek-cekit tapi cekit-cekitnya itu alhamdulillah banget cuma kayak dijigit semut dan tidak di semua seluruh area wajah cuma di beberapa titik muka yang ada kayak komedonya sama ada jerawatnya dan itu gua juga makanya sih pas ga lagi jerawatan alhamdulillah sudah beberapa bulan ini gua udah ga jerawatan walaupun tuh lagi PMS ada sih jerawat cuma munculnya disini malah di gigir di muka tuh malah ga ada cuma komedo aja sih nah itu pas di area wajah yang ada komedonya baru berasa tuh cek-cekitnya kayak digigit semut dan ga perih sih cuma kayak digigit semut gimana sih kalo kita digigit semut kayak di cubit tapi cubit kecil gitu aja dan itu cuma sebentar abis itu yaudah ilang dan oh iya pertunjuk pemakaiannya itu adalah dia tidak boleh jadi kan di apa masanya di kotak itu AH 30% plus BHA 2% dengan peeling solution 10 minute exfoliating facial dengan PH 3,6 jadi dia adalah peeling yang harus dipakai tidak boleh lebih dari 10 menit gitu lah jadi dia ga boleh dipakai lebih dari 10 menit jadi itu benar-benar gue hitungin jam berapa gue pake 10 menit kemudian masih terus harus udah langsung gue bilas lagi gue cuci lagi mukanya pake sabun lancar kayak gitu oh iya mungkin buat kalian yang belum tau apa itu AH dan BAH BHA itu kalian bisa lebih blink ya tapi intinya sih penjelasan secara singkatnya dari yang udah gue baca di beberapa jurnal dan situs kecantikan jadi AH BH itu adalah zat aktif yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit sel-sel kulit mati di wajah kita di wajah kita di muka kita jadi dia kerjanya itu mengangkat sel kulit mati jadi kan gini wajah kita itu kulit kita bukan cuma wajah itu setiap harinya memproduksi sel-sel kulit baru nah sel-sel kulit yang lama ini akhirnya jadi sel kulit mati akan menyebabkan berbagai macam masalah di kulit wajah pertama menyebabkan akhirnya timbul komedo kedua timbul jerawat tiga kulit wajah jadi kusam dan pokoknya kusam kayak gradagan gitu nah makanya sebenernya kalau pribadi ekspoliasi wajah kulit wajah itu sangat penting banget guys jadi mau kayak gimana nih setelah yang udah gua perjalanan perjalanan persekinjaran dan perjalanan gua dalam apa ya merawat kulit wajah dari merawat dengan manual sendiri kita lakuin di rumah sampai ke klinik tercantikan dokter tercantikan memang ya mau apapun itu kayak misalnya walaupun muka kita baik-baik aja gak ada masalah tapi kalau gak dibersihin nih istilahnya tetep lama-lama akhirnya akan tumbuh masalah ekspoliasi ini kan sama dengan kayak bahasa kasanya tuh kayak muka kita tuh kayak dikerok gitu cuma dia tidak dia mengekspoliasi hanya pada jaringan kulit wajah terluar kita aja gak sampai ke dalam epidemis kulit yang dalam paling dalam jadi sebenernya masih tergolong sangat aman buat kulit wajah kita jadi gak bikin pengelupasan yang kayak pakai krim apa tuh krim wajah ada tuh kan krim-krim wajah yang pakai pengelupasan mawar bikin kayak istilahnya kayak ke kulit gitu ya itu terus sampai merah-merah kalau di kulit wajah Alhamdulillah gak ada tuh sampai katanya bisa iritasi merah-merah dan aman gue sih aman kalau dibilang kulit wajah aku normal pengen aja gak sensitif gak juga kulit wajah aku juga sensitif karena kalau gak cocok pakai salah satu berjang naik apa atau medication bisa langsung cepat gampang jerawatan gitu guys nah jadi kalau menurut gue buat kalian jangan belum coba mungkin kalau karena aku sih kalau gak banyak banget masalah kulitnya misalnya gak punya jerawat komedo doang mendingan pakai eksfoliasi yang lain kan ada juga tuh eksfoliasi yang bentuknya kayak lotion cream kayak gitu banyak jadi kayak produknya wardah juga ada seperti produk exfoliating exfoliating lotion itu karena kombinanya kan lebih lembut cuma dia juga kan mengandung AH memang persentase AH-nya pasti tidak sebesar si The Ordinary AH 30 BHA 2% nah kalau di The Ordinary ini kan AH-nya pasti lebih besar presentasinya daripada BHA kenapa memang lebih besar presentasi AH daripada BHA karena yang aku baca juga sifatnya itu AH itu bisa lebih apa ya lebih lebih menyatu kepada kulit wajah kita daripada BHA kalau BHA itu dia tidak mudah larut ke dalam lapisan kulit karena dia ininya adalah lemak struktur apa strukturnya itu adalah lemak ini kan kalau misalnya kalau si AH itu dia kandungannya itu bisa glikolik klaktik atau tartarik atau citrik nah sedangkan kalau AH mana nih AH ya pokoknya intinya gitu kalau AH itu kandungan dasar itu adalah lemak gitu itu aja sih terus juga menurut aku sih lebih baik memang ikutin sarannya dokter Charlie pemakaiannya sebaiknya paling sering itu dua minggu sekali jangan kurang dari itu seminggu sekali apalagi sampai dua kali seminggu apalagi tiga kali seminggu itu jangan karena kalau terlalu sering dieksfoliasi juga nggak bagus nanti bisa merusak kadar PH atau kasaman di wajah di kulit wajah kita itu aja sih guys itu aja sekian review aku dari pengalaman pribadi aku pakai si peelingnya The Ordinary yang AH 30% plus BHA 2% peeling solution 10 minute exfoliating nanti aku bakal pasang juga foto aku setelah pakai setelah habis dipakein si The Ordinary AH 30% plus BHA 2% peeling solution ini itu memang keliatan banget oh ya aku belum ini juga sih belum bahas jadi setelah aku pakai rutin pakai The Ordinary ini wajah aku jadi emang jujur juga jadi nggak gampang jerawatan terus ada jerawat yang bakal mau muncul pas sudah aku pakai peeling The Ordinary ini besoknya langsung mati dan nggak langsung kering jadi terus dia akhirnya terkupas dengan sendirinya terus juga komedo-komedonya juga gitu jadi mengering akhirnya juga terkelupas juga lama-lama dan apa ya jadinya tuh muka juga jadi lebih cerah juga langsung keangkat kulit sel kulit mati yang bikin emang bisa bikin wajah kita jadi pesan dan apa juga ya istilahnya nanti emang juga bisa mencegah timbulnya komedo dan jerawat itu aja sih yang aku rasain manfaatnya setelah pakai rutin pakai si The Ordinary AH 30% plus BHA 2% healing solution ini selama 2 menit sekali udah kurang lebih itu 3 bulan aku pakai ini jadi aku juga rekomen juga lah buat kalian yang cuma pesan aku tetep kenalin dulu kulit wajah kalian apakah akan sensitif banget atau nggak kalau misalnya nggak terlalu sensitif mungkin oke-oke aja tapi kalau misalnya yang sensitif banget gitu itu mending pakai produk exfoliating lotion aja dia punya fungsi yang sama cuma kadar AH nya lebih rendah tidak setinggi dari si The Ordinary AH 30% plus BHA 2% sekian aja sih guys coloteh sharing aku kali ini tentang pengalaman pribadi aku pakai si The Ordinary AH 30% plus BHA 2% healing solution aku mau ingetin kalian buat kalian yang belum subscribe jangan lupa jangan lupa subscribe-nya terus aktifin lonceng notifikasinya dan kalau ada yang mau kalian tanyain boleh comment di comment box kalian terus kalau suka sama video aku kali ini jangan lupa tombol like-nya dan jangan lupa juga bershare video ini ke semua platform social media yang kalian pilih semoga kalian selalu bahagia dan jangan lupa juga selalu jaga kesehatan rajin cuci tangan makan buah dan sayur vitamin terus juga kalau apa namanya jangan lupa apa namanya selalu pakai masker dan rajin cuci eh ya rajin cuci tangannya udah terus ini aja semoga semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat rezeki yang melimpah-limpah-limpah buat kalian semua nikmat sehat oke see you on my next vlog assalamualaikum wabarakatuh bye